Salam sahabat, salam santai, salam dami dan salam sejahtera untuk kita semua Akan serak nih ya karena musimnya musim panas Kalau pagi apa itu kebanyakan es, kalau malam serak gitu ya Nah jadi kita kembali ke video tip ya atau video teori seperti ini Request-request dari Pecinta Jam Trogmania Jujaijo Loper untuk request kali ini yaitu Om Bro tolong beri masukan tentang Jujaijo saya yang kemarin itu lepas Terus dia jadi giras dan macet bunyi bagaimana solusinya Nah jadi seperti ini ya untuk sobatku semua Jujaijo yang lepas ya lepas dari sangkar, dia terbang tapi ditangkap lagi kena gitu ya Tapi sebaiknya ya sebaiknya itu dilepaskan saja biar berkembang pihak itu ya Itu kalau sahabat-sahabat semua rela ya Tapi kalau lepas ditangkap lagi kok bisa Berarti itu masih rezeki kita dan kita punya kewajiban untuk merawatnya kembali Dan menggacorkan kembali untuk hiburan temen ngopi Nah jadi seperti ini untuk sobatku semua Pada Jujaijo yang lepas ya lepas Lepas dari sangkar Terus dia terbang Biasanya kalau Jujaijo baru lepas dari sangkar itu terbangnya tidak jauh-jauh gitu ya Cuman kalau Jujaijo kan dia terbangnya tidak seperti acar atau muri Jadi dia langsung sop gitu ya Pindah ke pohon satu ke pohon lain Jadi ya kayak gitulah Kayak stafet gitu Karena terbangnya Jujaijo kan tidak seperti burung lain Jadi memang dia berpindah-pindah ke apa itu Pohon satu ke pohon lain Nah setelah ketangkap kembali Terus Jujaijo itu menjadi Apa ya menjadi giras ya Gila kajak tempur Ya terus dia itu macet bunyi Itu memang hal yang biasa Karena pada Jujaijo setelah dia terbang kan Terus otomatis yang kita uber-uber Kita cari tahu burung-uber Entah itu ditangkep pakai pulut Entah ditangkep pakai kandang jebak Entah kita tangkep dengan tangan Dan itu memicu burung menjadi stres atau takut Terus burung imbasnya ya Imbasnya itu burung menjadi giras Girasnya itu karena tadi Dia takut, dia stres dan yang lainnya Terus menimbulkan burung tersebut Tidak mau berbunyi atau macet bunyi Nah cara, cara ya Cara agar Jujaijo itu bisa kacor lagi Mau bunyi lagi seperti sebelum lepas Ya diadaptasikan terlebih dahulu Jadi caranya itu Jadi caranya itu burung yang tadi kita tangkop Kita masukin ke sangkar harian Di situ dipenuhi Extra podingnya dipenuhi Buahnya dicukupi Terus air untuk minumnya juga dipenuhi Setelah itu kita krodong untuk beberapa hari Ya minimal 3 harilah kita krodong Tetapi di masa adaptasi pengkrodongan tersebut Burung tetap harus kita penuhi Untuk segi extra poding Buah dan minumnya Ya setelah digari Baru dibuka dengan cara Diembungkan Nanti setelah diembungkan Burung akan beradaptasi lagi Dengan teritori Dimana burung sudah tidak asing Dengan sangkar yang Dimana sangkar itu adalah tempat tinggalnya Jadi butuh waktu 3 hari Untuk adaptasi Untuk penyusuan kembali Untuk menemukan teritori Dengan ditaruh Di sangkar harian Itu tadi ya Setelah di Apa itu Di krodong selama 3 hari Diberikan kembali terapi Yaitu diembungkan Ya diembungkan Karena mungkin burung masih sedikit Apa ya Sedikit kacau gitu ya Sedikit stress gitu ya Jadi jangan buru-buru dimadikan Cukup dijemur sebentar saja Habis itu dikasih Extrafoding Ke buah Dan yang lainnya Cantol di teras Ya kita tunggu Sampai benar-benar burung itu Menemukan masa adaptasinya Nanti Ya nanti Setelah masa adaptasi itu Sudah ada Atau burung sudah menemukan teritorinya Otomatis burung akan jina kembali Akan berbunyi kembali Jadi waktunya sampai kapan umpung Ya terserah burungnya Burungnya mau ngampek Seminggu dua minggu Itu kan Burungnya Kalau burung merasa nyaman Dengan perawatan kita Dengan adaptasi yang kita berikan Otomatis ya cepat Cepat pulih dari Masa-masa trauma Masa-masa dia ketakutan Dia akan pulih Sehingga burung akan kembali Mudah untuk gacor Dan jangan lupa Ya jangan lupa Setelah burung gacor Untuk menaikkan mental Untuk menaikkan mental Khususnya emosi dan pirehi Setelah gacor Jangan lupa Di track Atau di Apa ya Di pertemukan sejenis Atau di track dengan kaca Tujuannya apa Tujuannya untuk Menggembalikan mental Yang tadi sempat hilang Karena lepas itu tadi Dan setelah di track Dan yang lainnya Pastinya burung akan Normal lagi Dan bisa gacor Seperti sedia kara Setelah itu Baru disetting Untuk lomba Seperti Karakter Atau sesuai dengan Karakter burungnya Nah hanya itu Informasi singkat dari Semoga infonya Bermanfaat Salam